Hai memang enak banget teman-teman Rani tengok nasinya ketetesan air itu bumbunya enggak apa jadi maksudnya ini tadi ketetesan ini aku ambil nasinya dulu tapi memang mantap perlu dicoba ya teman-teman ini pakai daun sawi ini boleh dimakan nggak apa-apa Halo teman-teman selamat datang di Tuki vlog selamat mengikuti Halo teman-teman Assalamualaikum bersama lagi dengan saya Tuki teman-teman ini langsung saja ini bahan-bahannya ini ada serai ini ada kencuk ini jahe laos bawang merah ini daun jeruk cabe tomat dan ini tempe aku mau campurkan biar makin sedap ini karena aku pakai sabun yang besar dan ini sebab daun tak ada daun pisang pakai daun sawi ya Oke teman-teman dan ini bawang putihnya ya sekarang kita potong-potong langsung saja kita masukkan ke blender ini enggak busuk ya sudah aku cuci apa-apa biar makin sedap ya teman-teman ini dikotong-kotong keras banget teman-teman dan ini jahenya kepotong-kotong kecil-kecil biar blendernya agak awet ya pasti ini kencurnya tapi air ada agak-agak pasir kencurnya disini susah dan ini dikotong-kotong juga seperti ini ya teman-teman maafkan kalau jorok terlihat jorok kenapa banyak kotor ini tadi sudah dicuci maaf ya itu apa itu kering eh daun dan bawang merah boleh bawang merah besar ini bukan bombay dan ini cabenya nanti kita masukkan dengan daun jeruknya nanti kita blender dan ini juga buat dengan potong-potong seperti ini maafkan teman-teman ya kalau melambat ke apa tak tahu ini kapan aku uploadnya nggak tahu besok pun aku mau masa apa agaknya males bisa cuti tak kerja ke teman-teman dan besok pagi nggak papa disitu nanti aku buang ini kalau tomat nggak apa-apa dipotong agak besar ya sebab dia akan apa teman-teman untuk empuk kan nah seperti ini dan blendernya langsung saja aku masukkan semuanya 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 ya teman-teman ini tomatnya diletak di atas sebab dia kan keluar air kan jadi kita nggak usah kasih air ya lepas tuh langsung saja ini aku kasih garam sedikit pastu aku kasih micin ya seperti ini udah malah jatuh teman-teman dan ini aku kasih kardunya lagi tambah sedikit biar makin ini atau asin ya temen-temen aku lupa kalau ikan asin kan dah asin ya dan ini cabainya kita masukkan juga untuk ini daun jeruknya aku enggak blender ya sekarang kita blender nih maafkan dia kalau kelihatan namanya rakyatnya dia nggak rapat dan seperti ini ya temen-temen hasilnya sudah rambut ya dan temen-temen tadi ini aku udah mici berhasil dan ini langsung aku masukkan sini kita pakai ini aja seperti itu kita jadi hari ini masanya nggak pakai kompornya dan ini aku letak sini terlalu dekat enggak kayak gini ya ini aku letak ini di bawahnya ya temen-temen memanjang oh baunya sudah harum temen-temen belum belum apa-apa ada warung belinya tapi nggak tahu nanti ke ini pastinya aku kasih tempe tadi tempennya ini aku potong-potongnya biar makin sedap ya temen-temen kayak gini ini ikannya aku kasih sini matanya sudah hilang nah kan ini keluar air kan temen-temen tomatnya mengeluarkan air dan ini kita ratakan ini pucat ya temen-temen tomatnya nggak ada yang merah tadi tomatnya adanya ke ini setengah mati jadi biar ada asam-asamnya ya gitu tembak bumbunya penuh seperti ini ya temen-temen kita tutupi semua rata seperti dalam kubur ini ya nggak temen-temen ini harusnya gimana ya temen-temen aku nggak pandai juga ini aku kasih double sini aja biar nggak tumpah ini aku juga nggak pandai bungkusnya aduh udah bolong bawahnya ini gimana sekejap jadi seperti ini ya temen-temen ini aku balik kesini alah nggak mau pula daunnya tapi harusnya ditambah lagi nggak papain seperti ini aja aku miringkan gini aja sekejap oke temen-temen akhirnya jadi seperti ini dah aku ini daun jeruknya tak hilang ya udah gini kita tutup aja kita ongkan sekali masak nasi oke tunggu nanti temen-temen ini aku buka dulu dengan ini aja sini udah buka puasa tapi aku masih menggunasih nggak papa ya makan gimana ya ya aku masih menggunasihnya belum apa ya temen-temen halo kita buka iya nih bebasnya sudah matang kita buka ini aku turunkan dengan ininya aja sekali aduh panas tunggu temen-temen tadi aku sudah buka ya teman-teman aku buka lupa enggak tekan videonya ketekan sakit jadi seperti ini coba aku rasa enak banget teman-teman pas enggak acun ini serat jahe enak betul tapi masih panas aduh maaf saya tanganku banyak air ini aku lebih suka kalau basah itu maaf panas banget jadi aku rasa sedikit memang enak banget teman-teman ini tengok nasinya ketetesan air itu bumbunya jadi maksudnya ini tadi ketetesan ini kombinasinya dulu tapi memang mantep perlu dicobain teman-teman ini pakai daun sawi ini boleh dimakan enggak apa-apa ini langsungnya seperti ini tinggal mandi tinggal biasa kegiatan yang bawahnya dosong dan seperti ini seperti aku ambil sudu dan seperti ini ya teman-teman kita buka wah sedap besok masak ini aja enggak apa-apa itu ada kotoran tadi enggak dibersihkan dalamnya ya teman-teman tapi enggak apa-apa vitamin ini teman-teman seperti ini mantul teman-teman dikasih tempe makin sedap kalau masak apa-apa dikasih tempe ya teman-teman sedap kan macam botoknya enggak teman-teman seperti ini ya aku mantul teman-teman betul banget enak banget eh bisa sambil ini kan aku satu orang ini boleh buat sahur nanti ya kepalanya ini enak aku suka di berakot-berakot gitu ya teman-teman sekejap yang hitam itu kotoran kok aku enggak apa-apa salah lah ya tengok aku ambil paket tangan maaf ya tapi enggak bapain aku makan sendiri ya sudah aku makan dulu ya teman-teman maaf enak kok enggak pakai dodong jadi aku makan aja oke selamat makan selamat menikmati aduh aku lupa tadi enggak ambil gambar dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita bye bye jumpa lagi besok